Yang mendasari memilih juri itu tentu satu berdasarkan pengalaman Terus yang kedua tentu berdasarkan informasi-informasi dari teman-teman kecomania Yang istilahnya banyak yang mengakui 80% 90% hampir mendekati 100% lah Kita sudah mengatak sudah memilih sejak awal sudah berusaha menfilter Nah ternyata gitu kan Kemudian kita menemukan indikasi kuat Wah ini enggak benar ini ada juri yang enggak benar ini main-main Ini ketahuan ini Apa yang akan dilakukan Jadi ada pengawasnya juga Pengawas juri sendiri Pengawas peserta sendiri Jadi nanti kita akan betul-betul bertindak tegas Artinya ketika peserta terlalu membuat geduh atau ribut Tentu kita tidak akan segan-segan untuk menegur Dan nanti kita akan terapkan sistem teguran pertama untuk istilahnya Apa namanya bendera peringatan Ketika dia sudah diberi peringatan dan tetap ngeyel dan dablek Ya mohon maaf dengan segala hormat Karena ini sudah keputusan dan komitmen kita Untuk menyajikan gelaran burung yang betul-betul silent Yang bisa kita nikmati kecohannya Jadi ketika ada yang membuat geduh lagi diulang Kita akan berikan bendera diskualifikasi Event ini juga bukan event liar Artinya saya tidak semata-mata hanya mencatat nama instansi Atau nama tokoh atau pejabat tertentu untuk dibuat event ini Biar event ini kelihatan bagus Tapi memang saya sudah berkoordinasi langsung Saya sudah bertemu langsung dengan Pak Bupati Ketemu langsung ya Ketemu langsung saya dengan Pak Bupati Bukan hanya mungkin Oh bukan Ya apalah perwakilannya Tidak Saya langsung bertemu dengan Pak Bupati langsung Dan saya sampaikan Lio memberikan izin dan dukungan ya Bukan hanya sekedar izin Ketika saya sampaikan visi misi dan komitmen saya ke Pak Bupati Bahkan Pak Bupati sangat mendukung Sangat mengapresiasi Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dua teman kita ini Pak Budiman dan Rian Berlian Besok 10 Desember akan menggelar lomba yang cukup besar lah Tajuknya juga mentereng Bupati Kap Karanganyar Mereka berdua itu berjanji Membuat lomba yang benar-benar berkualitas Punya komitmen untuk menggelar lomba yang bisa Memuaskan semua pihak Memuaskan Menyelenggarakan lomba itu Karena ada beberapa faktor lah Banyak aspek Mulai persiapan awal lah konsep lomba Pelayanan dan termasuk penjurian Mungkin Pak Budiman bisa menjelaskan lah Mulai secara singkat Dulu Konsep Yang ditawarkan Bagaimana komitmen Untuk memastikan lomba itu Akan berjalan lancar Sukses Juga bagaimana penjurian itu Akan berlangsung sesuai Dengan yang kita inginkan lah Supaya yang menang dan Yang kalah Sama-sama Puas itu kan Bukan hanya legowo Legowo kan mungkin kan sebenarnya Gak puas Neng legowo Untuk dirasa sakit hati Legowo ya Kita Di atasnya legowo lah Yang kalah pun Seneng itu kan Mau mengakui keunggulan lawan Jadi kalau Konsep saya tentu sederhana saja sih Ingin menyajikan lomba yang Real sesuai fakta di lapang Dan terkait dengan komitmen Tentu karena saya didasari dengan Apa namanya Pengalaman di masa lalu Sehingga memang saya betul-betul berkomitmen Dengan dirian Ingin menyajikan sebuah Gelaran atau kontestasi burung Yang akan betul-betul Melahirkan juara Burung yang pada saat itu Memang layak menjadi juara Itu komitmen saya Seperti itu Dan tentu tidak mudah memang om Untuk membuat Apa namanya Gelaran yang seperti itu Memang Sesuai yang sangat berat Dan Godanya juga luar biasa Baik dari internal Maupun dari eksternal Nah strategi saya Untuk apa namanya Meminimalisir Dari sisi internal ya Saya dengan Mas Rian sudah berkomitmen Untuk Dalam pengambilan juri pun Nanti kita akan Istilahnya berbagi kuota Jadi tidak semua juri dari saya Yang bertugas Atau juri dari dirian yang bertugas Jadi misal nanti Ada juri enam yang bertugas di lapangan Nanti juri dari tempat saya Tiga orang Dan juri dari dirian Tiga orang Seperti itu Setelah satu strateginya Oke Bagaimana Memilih juri-juri itu Pertimbangannya Apakah Hanya dari Kemampuan atau skill Atau Paduan Atau Dari pengalaman ini Juga terutama Dari sisi integritas Atau mungkin bahasa kita Mencari juri yang jujur Dan amanah Kayak gitu Jadi Apa namanya Saya yang mendasari Memilih juri itu Tentu Satu Berdasarkan pengalaman Terus yang kedua Tentu Berdasarkan informasi-informasi Dari teman-teman Gejomania Yang Istilahnya Banyak yang mengakui Delapan puluh persen Sembilan puluh persen Hampir mendekati Seratus persen lah Kita enggak Artinya menyaring juga ya Menyaring juga Dari aspirasi teman-teman Ini bagus lah Juri-juri yang sudah Saya ambil namanya itu pun Saya sodorkan juga ke dirian Karena dengan pengalamannya beliau Kalau Jurinya seperti ini Mana nih yang mau dipakai Masuk gak Masuk gak Dan mereka juga sudah teruji Artinya Teruji secara kualitas ya Secara kualitas mereka Terujinya ya Dengan mereka juga Sering menjadi juri Di event-event besar lain juga Pengalaman ketika di berian satu Berian dia yang menurut Dek Rian tadi itu adalah Lomba yang ideal Itu memang Kelihatan ya Juri yang bagus Dan ketika Sampean dari persen Melihat juri yang bagus Itu dari cara kerjanya Apa itu kelihatan ya Sebelum mereka Milih gitu Kita anggap Oh pilihannya benar Pilihannya salah Itu memang Secara kinerja juga Tidak Tidak Maksudnya Mungkin Kita lihat Rautnya juga Tidak tertekan Kelihatannya kan Mungkin kan karena Saya sama derian ini Kan sama-sama pemain ya Jadi kan Apa istilahnya Sekarang itu juga pemain Sudah sama Pintar-pintar ya Jadi mungkin Saya sama derian Lihat Burung di Misal 24G 16G Kita punya keyakinan Punya keyakinan Bahwa burung yang Nanti akan masuk Ini burung yang ini Ini Nah ternyata Burung yang Istilahnya kita anggap Bintang Itu pun diajukan dengan Juri-juri yang Kita pilih Jadi mungkin Saya sama derian Oh berarti Juri itu punya Pemahaman yang Hampir sama lah Meskipun Apa namanya Pada detail tertentu 17-2 Mungkin bisa seleranya Ya terkait itu kan Terkait selera juri ya Kalau di tingkat juara Minimal di ajukan kan Tidak Nganeh-aneh istilahnya Itu dari Komitmen Pemilihan Bagaimana Ketika Karena satu dan lain hal Kita Melihat ada kinerja juri Yang ngedrop lah Mungkin ngeblank Atau apa Itu Oh gitu Kalau Kalau untuk itu Kita juga kan Nanti terjun ke Lapangan Meskipun kita Bukan lomba Tapi Secara tidak langsung Kita juga ikut Mengawasi Dan nanti Se-satu sesi pun Nanti kita akan evaluasi Seandainya misal Ada ajuan juri Yang mungkin saya rasa Kurang tepat Saya harus cari tahu Kamu alasannya apa Dalam menentukan Ini juara satu Nah ketika Alasan itu mungkin Bisa saya terima Dengan derian Ya mungkin Memang Memang itu selera Kembali ke selera Tapi ketika Alasan itu saya anggap Agak sedikit Tidak masuk akal Ya tentu Antisipasi saya Di sesi selanjutnya Juri itu akan saya rolling Akan diganti Dengan juri yang lain Yang bertugas Atau istilahnya tadi Apa ngedrop ya Kalau akan ngedrop Kita Chess lagi di belakang Kita masukkan juri Yang masih fresh Artinya ketika Ada indikasi Ajuannya mungkin Sudah enggak benar Dilihat cara kerja Apa Rollingnya mungkin Kan mungkin kelihatan Mereka yang berpengalaman Melihat cara kerja juri Yang enggak benar Mungkin sudah tahu Wah kayak Dari cara Ngawasi burungnya Apanya mungkin Feeling kita Wah ini Enggak benar Makanya nanti kita manfaatkan Di jede Antara sesi itu Kita test juri itu Artinya test kita kasih Masukan Kita kasih briefing lagi Nah juri-juri yang masih fresh Masuk untuk menggantikan rolling Nah sekarang begini Kita sudah melakukan seleksi lah Sudah berusaha memilah Ini yang terbaik Dari yang ada Yang bisa kita pilih lah Yang terbaik lah Ya dari yang terbaik Dari yang bisa kita pilih Yang terpaling mungkin Dari yang ada itulah Karena kadang terbentur juga Dengan tugas om Kadang-kadang yang kita pilih Kebetulan dia sedang bertugas Sudah kedahuluan Makanya kan Yang terbaik dari yang terpilih Yang paling mungkin Yang bisa kita pilih Ya gitu kan Kita sudah mengatak Sudah memilih Sejak awal Sudah berusaha menfilter Nah ternyata Itu kan Kemudian kita menemukan Indikasi kuat Wah ini Enggak bener Ini ada juri yang Enggak bener Ini main-main Ini ketahuan Apa yang akan dilakukan Karena Posisi juri juga terbatas Ya Dan pada saat itu Juri tidak mungkin Kita akan langsung Mengganti juri Karena jumlah personil juri Terbatas Satu hal yang bisa Saya pastikan adalah Ketika juri itu Pada saat itu Memang terindikasi Dalam arti bermain Kurang verbal Ya saya pastikan Saya dengan Dengan dirian Ketika mengadakan event lagi Saya gak akan pernah Pake juri itu lagi Paling jaminanya itu aja Terus Hari H itu Paling mungkin Kalau hari H itu Paling antisipasi kita adalah Kita pada saat jeda Kita rolling Kita ganti Sambil di briefing ulang Sambil kita briefing ulang Kita kasih masukan lagi Kasih penekanan lagi Tolong mas Event saya dijaga Agar gelaran Event ini Betul-betul Fireplay gitu Saya tidak mau mengecewakan Mereka yang datang Intinya itu Oke lah Artinya Dengan Kita berusaha Sejak awal Menviter dan memilih Juri dengan Kualifikasi Tertinggi lah Katakan Agul ITAS Berarti kan Ada konsekuensi Yang harus Pasti Ditanggung oleh Panitia lah Mereka mungkin Membutuhkan V yang Lebih tinggi Daripada Lomba-lomba Sebelumnya Apalagi mereka Kita menuntut Kamu gak boleh loh Terima Istilahnya bukan V sih Ya siapapun Namanya lah Jadi gini om Jadi terkait Istilahnya Konsekuensi Dari Panitia Ketika kita menuntut Juri harus Seperti ini Tentu kita ada Standar Satu ada standar Yang kita tawarkan Dengan pola Saya yang seperti ini Dengan Jumlah C Jumlah sekian Kamu bersedia Atau tidak Ketika bersedia Ada pun nanti Yang istilahnya Jendeng Anfi Itu bagi saya adalah Ucapan terima kasih Saja sih Sebetulnya Ketika Standar yang sudah kita berikan Mereka setujui Mereka siap Dan nanti selesai lomba pun Kita akan apresiasi Atas kinerja mereka Kalau memang terbukti Apa yang komitmen Yang mereka Awal itu Sampaikan Dengan Honor sekian Dia berkomitmen Siap Ternyata Pada saat pelaksanaan kok Ternyata bagus Memang betul-betul Sesuai yang Dia katakan Tentu kita akan apresiasi itu Jadi sifatnya Ucapan terima kasih Dari panitia Untuk juri yang bertugas Ada peluang untuk Menambah bonus Dari standar awal Pasti Itu pasti Seperti itu ya Itu Saya berani pastikan Pasti Salah satu hal Yang membuat Kita Memastikan juri Akan berkerja baik Dan tidak tergoda Itu kan Betul Karena Bia Dek Rian Sama Pak Budi Sudah menutup diri Dari godaan Karena itu pasti akan datang Pasti Mungkin begitu nanti Besok brosur keluar Segerakan banyak yang Wah bisa gak tolong Diatur ini Gampang lah Kira-kira seperti itu kan Apalagi Kalau nanti Juri langsung Line upnya Dihumumkan Wah utrek Nah itu juga termasuk Strategi saya Nanti line up juri Itu juga Tidak akan saya beritahukan Sampai hari hapun Kepada Paling maksimal Amin satu Sorry Amin satu Itu tadi untuk Meminimalisir Lobby-loby Di luar Pengetahuan kita Artinya Selain Sejak awal Kita sudah Mengantongi Informasi Dari orang-orang Dari pantauan Sendirio ini Juri baik Kualitasnya P Pilihannya juga Hampir tidak pernah Meleset Juga tidak langsung Dikunci ya Rian kamu Besok tugasnya Bahkan Jangan kan brosur Belum keluar Baru stop Press aja Sudah banyak Yang tanya Juri siapa Yang bertugas Itu kan Menunjukkan Adanya indikasi Artinya Masih banyak Beserta Yang kayak gitu Mau turun Kalau Jurinya Dalam tanda kutip Menguntungkan Bagi dia Tapi Artinya Yang di luar Itu Yang ingin Fireplay Kan sebenarnya Banyak Saya masih yakin Di luar Sana Masih banyak Pemain-pemain Terutama Yang Karumput Itu Betul-betul Ingin Ikut kontestasi Karena mereka Sangat bangga Sekali ketika Burungnya Bisa masuk Juara secara Fireplay Dan bagi saya pun Sebetulnya juga Apa ya Ketika burung saya Juara Tapi karena Pengkondisihan Tertutu Tidak ada Kebanggaan Bagi saya Jadi Saya akan Bangga Akan Bahagia Ketika Betul-betul Burung saya Bekerja dengan Baik Dan diapresiasi Tapi kalau Burung saya Kerjanya kurang Bagus pun Ketika Juara Saya justru akan Mempertanyakan Jangan-jangan Karena gak enak Dengan saya Atau apa Jadi Gini Pak Budiman Tadi kan Menyebutkan Komitmen Untuk Menyelenggarakan Lomba Supaya Outputnya Memuaskan Semua pihak Kita tahu Dalam sebuah Lomba Itu kan Prakteknya rumit Tidak sesimpel Itu lah Bagaimana Para Kicomania Yakin bahwa Komitmen itu Benar-benar bisa Dijalankan dengan Baik Saya hanya bisa Memberikan Apa ya Sebuah Kepastian Atau Sebuah komitmen Kepada seluruh Sahabat Kicomania Bahwasannya Nanti Gelaran event Yang akan saya Buat Tidak perlu Istilahnya Apa ya Meragukan lah Istilahnya Diragukan Raku boleh Tapi nanti Saya akan Saya buktikan Saya akan Patahkan keraguan itu Tentu dengan Strategi Ada misalnya Pengawas internal Yang pertama Dari sisi Pemain sendiri Om Dari sisi Pemain sendiri Sekarang pemain Sudah serdas-serdas Sudah tahu Mana burung-burung Yang akan Menjadi juara Sudah kelihatan Oke-oke Ini menarik Pertama Apakah mereka Akan diberikan Tempat yang nyaman Supaya bisa Memantau burung Di semua sisi Dengan cara yang Enak Nyaman Tentu kita akan Berusaha memberikan Tempat Tapi dalam Tanda kutip Ada batasan Karena untuk Menjaga Keamanan Dan kenyamanan Bersama Karena Besok juga kita Akan buat Kemasan lombanya Itu non-teriak Jadi yang akan Kita nilai itu Ya burung yang Berkicau Bukan orang yang Berkicau Di pinggir lapangan Jadi kita akan Perhatikan juga Faktor keamanan Dan kenyamanan Terus yang lain Selain dari penonton Selain dari penonton Dari panitia Mungkin menunjuk Semacam Apalah namanya Pengawas Atau apa Pasti Pasti Kita dari 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 panitia Sendiri Selain juri Yang bertugas Di lapangan Keliling Juga kita akan Menempatkan Pengawas Di lapangan Jadi ada Pengawasnya juga Pengawas juri Sendiri Pengawas Peserta Sendiri Jadi nanti Kita akan Betul-betul Bertindak tegas Artinya Ketika peserta Terlalu membuat Geduh atau ribut Tentu kita tidak akan Sekan-sekan Untuk menegur Dan nanti kita akan Terapkan sistem Teguran pertama Untuk Istilahnya Apa namanya Bendera Peringatan Ketika dia sudah Diberi peringatan Dan tetap Ngeyel dan Dablek Ya mohon maaf Dengan segala hormat Karena ini sudah Keputusan dan Komitmen kita Untuk menyajikan Geliaran burung Yang betul-betul Silent Yang bisa kita Nikmati Kicauannya Jadi ketika ada yang Mau buat geduh lagi Diulang Kita akan berikan Bendera Diskualifikasi Jadi Pelanggaran dari Peserta berteriak Juga bisa berakibat Diskualifikasi Karena kita ingin Betul-betul mendengarkan Kualitas burungnya Bukan Teriakan orang-orang Di pinggir lapangan Tapi ini akan Dilakukan konsisten Dari awal Insya Allah Saya sudah berkomitmen Bukan hanya Angin-anginan Di awal-awal Kita sudah berkomitmen Insya Allah Kedepan bisa kita buktikan Dan panjeningan Sebagai media Juga bisa mengawal Membuktikan Apa yang Komitmen Apa yang sudah saya sampaikan Oke Berikutnya mungkin ada Yang lain Pengawas Dari yang lain Selain Pengawas dari yang lain Tentunya dari teman-teman media Oh gitu Kan kita juga Akan diliput dengan Tiga media Yang Insya Allah Kredibilitasnya Enggak perlu diragukan Seperti Dari Lintas Sobi Burung News Kicau-kicau Itu kan sudah Banyak diketahui oleh Sahabat Kicomania juga Jadi Nanti juga Saya minta ke media-media Yang meliput juga Untuk menyajikan Tampilan Di Apa namanya Di channel mereka Atau di unggahan mereka Itu betul-betul Yang tanpa editan Artinya Memang real Durasinya Dari awal Sampai akhir Burung itu Bekerja tanpa edit Dan disamping itu Juga Dari pihak internal Kabupaten Juga Kemarin disampaikan Langsung oleh Kabupati Akan Apa Membantu Satu media Di internal mereka Artinya Ketika Ada media Yang Istilahnya Memprofilkan Burung tertentu Ya silahkan Tapi utuhlah Jangan Ya silahkan Tolong disampaikan Apa Ditampilkan Durasikan 10 menit Jangan hanya Di awal 2 menit Dia tampil hebat Tapi di tengah kosong Dia potong Di akhir Dia tutupannya bagus Dia sambung lagi Kan kurang bagus Seperti itu Termasuk ketika Meng-cover Katakanlah misalnya Oh itu kok ada Juri bisik-bisik Terindikasi Gak apa-apa ya Kayak gitu Misalnya ada yang Menanggi Kayak gitu ya Ya namanya Istilahnya Pasti hal-hal Seperti itu Gak bisa kita Indari Yang penting Kita sama Saya sama Darian Insya Allah Berkomitmen Karena event ini Juga bukan Event liar Artinya Saya tidak semata-mata Hanya Mencatut nama Instansi Atau nama Tokoh Atau Pejabat Tentu Untuk dibuat Event ini Biar event ini Kelihatan bagus Tapi memang Saya sudah Berkoordinasi langsung Saya sudah bertemu Langsung Dengan Pak Bupati Ketemu langsung Saya dengan Pak Bupati Bukan hanya Bukan hanya mungkin Oh bukan Ya apalah Perwakilannya Tentu Saya langsung Bertemu dengan Pak Bupati Langsung Dan saya Sampaikan Dia memberikan izin Dan dukungan ya Bukan hanya Bukan hanya Sekedar izin Ketika saya Sampaikan Visi misi Dan komitmen Saya ke Pak Bupati Bahkan Pak Bupati Sangat mendukung Sangat mengapresiasi Kenapa Visi misi Apa maksudnya itu Visi misi Satu terkait dengan Gecomania Dan yang kedua Secara otomatis Ketika saya mengadakan Event bertajuk Piala Bupati Karanganyar Itu akan memberikan Dampak secara otomatis Jadi semua potensi Yang ada di Kabupaten Karanganyar Baik potensi Wisata Budaya Religi Itu otomatis Akan juga terangkat Akan juga terekspos Melalui media Melalui teman-teman Gicau Seperti itu Makanya Pak Bupati Juga sangat Mendukung Istilahnya Saya mempromosikan Kabupaten Karanganyar Ini Tapi melalui Dunia hobi Dunia hobi saya Adalah Gecomania Maka saya mempromosikan Kabupaten Karanganyar Ini ya tentu Dengan dunia saya Dunia hobi Seperti itu Makanya Pak Bupati Sangat mendukung Dan berkomitmen Untuk Membantu Mengawal Pelaksanaan lomba ini Dan semoga Kemarin juga Pak Bupati Suga sempat menyampaikan Insya Allah Beliau akan hadir Untuk membuka Dan Apa Untuk foto Bersama lah Dengan yang Juara nanti Insya Allah beliau Sudah menyampaikan itu Harapan saya Semoga Beliau tidak ada halangan Bisa datang Dan bisa hadir Dan tentu ini menjadi Kebanggaan Kita semua Bukan hanya saya Selaku Sama Dek Rian Selaku panitia Tapi juga Bagi kalangan Gizomani Mungkin itu Oke siap Jadi Kira-kira begitu Kenapa Dek Rian Dan Mas Budiman Berani Berkomitmen Itu Alasan Alasan Tadi Tadi sudah Disebutkan Termasuk Menggarisbawai Bahwa Event ini Bukan sekedar Nama Mencatat Nama Pak Bupati Bupati Kapkaranganyar Tapi Mereka Sudah ketemu langsung Beliau juga Ijin Memberikan Ijin Memberikan dukungan Dan Insya Allah Juga akan hadir Langsung di lapangan Semoga tidak ada Halangan Beliau orang sibuk Ya Kira-kira seperti itu Selamat menikmati